Selamat datang di channel Tau Gak Nia telah diwujudkan dengan munculnya suara misterius yang terdengar hampir di seluruh negara Banyak tafsiran yang ditimbulkan mengenai hal tersebut Sebagian mengatakan itu adalah sebuah pertanda tentang hari kiamat yang telah dimulai Memang apabila diamati, suara misterius tersebut menyerupai suara sebuah trompet atau sang kakala yang menandai akhir zaman Yuk, mari kita bahas Sebelumnya, klik subscribe terlebih dahulu Benarkah trompet sang kakala telah terjadi untuk tiupan yang pertama kali? Secara Islam, trompet ini ditiup sebanyak 3 kali Bagaimana tiupan pertama di dalam Al-Quran disebutkan Dan ingatlah hari ketika ditiup sang kakala Terwujudlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi Kecuali siapa yang dikandaki Allah Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri Surah 6.87 Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersadar Jadi, benarkah sang kakala itu telah ditiup untuk yang pertama kali? Seperti dalam Al-Quran, hari ketika ditiup sang kakala Terwujudlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi Kecuali siapa yang dikandaki Allah Yang berarti tidak semua orang tahu bahwa sang kakala telah ditiupkan Kemudian, memiliki jarak sekitar 40 Entah bulan, tahun atau ratusan tahun lagi Untuk tiupan trompet yang kedua Silahkan percaya atau tidak Namun, secara ilmu banyak teori yang menjelaskan fenomena ini Yang pertama, rekahan hidrolik Artinya, ada sebuah peristiwa rekahan hidrolik Yaitu sebuah peristiwa yang terjadi akibat senduran batu atau ventilasi yang memiliki tekanan tinggi Dengan gas yang terperangkap jauh di dalam dasar bumi Yang terjadi akibat dari penguburan di dalam tanah Sehingga memang hal-hal semacam itu dapat dipastikan akan menghasilkan kebisingan Namun, hal ini nampaknya sukar untuk dipercaya Bila dikaitkan dengan peristiwa yang dianggap sebagai misteri sebuah trompet sang kakala Dua, gempa bumi Gempa bumi dianggap sebagai salah satu teori yang cukup relapan dengan peristiwa ini Karena akibat yang ditimbulkan mampu memicu, menimbulkan, serta menyebabkan munculnya suara-suara aneh tersebut Namun, memang akan selalu ada masalah-masalah dimana bahwa gerak bumi akan menjadi tidak stabil Disebabkan oleh pergerakan bumi yang selalu bergerak Namun, di saat itu tidak terjadi berpaling 3. Pergeseran kutub bumi Shift pole atau pergeseran kutub bumi adalah sesuatu peristiwa geologis Yang mungkin suara yang dianggap misteri itu adalah suara terangkat sang kakala Yang memiliki hubungannya dengan dampak dari pergeseran medan magnet bumi Bisa saja, teori ini yang dianggap lebih realistis dari semua penafsiran yang ada Ada teori yang mengatakan jika bahwa akibat dari pergeseran medan magnet bumi akan menghasilkan suara-suara subsonic yang berasal dari dalam gerak bumi Dan memang suara tersebut akan terdengar sangat aneh 4. Badai matahari Sewaktu gelombang telah menciptakan atmosfer bumi atau telah mencapai atmosfer bumi Maka, lapisan pada atmosfer terang luar bumi akan mengantisipasinya dengan menangkan gelombang elektromagnet dari matahari tersebut Dan terjadilah pembiasan gelombang yang menghasilkan suara 5. Frekuensi HAARP atau High Frekuensi Aktif Aurora Research Program Adalah sebuah alat berteknologi tingkat tinggi yang dapat melepaskan frekuensi rendah dan tinggi menuju atmosfer Dan bisa mengantul kembali ke bumi Proyek ini diketahui memang menembakkan RF ke ionosfer Apakah suara dukungan itu dihasilkan oleh HAARP Tidak ada yang bisa memastikannya hingga sekarang Jadi, apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Terima kasih